Di antara proyek infrastruktur pemerintah saat ini proyek tol Bocimi atau Bogor, Ciawi, Sukabumi termasuk proyek yang paling unik dan terkesan alot. Jika sekarang Trans Papua saja sudah mulai terbentuk maka jalur tol yang jaraknya tidak jauh dari ibu kota negara ini tersendat begitu lama. Lebih dari 17 tahun sejak proyek dicanangkan sudah berganti ke berbagai investor. Kini jalur yang semestinya dapat membuka potensi daerah Jawa Barat Selatan ini mulai tampak apa saja faktor yang menghambat pembangunan tol Bocimi dan apa dampak positif yang nantinya bisa diharapkan daerah bila seluruh proyek ini rampung. Saya ingin tanyakan ke dua orang narasumber yang sudah hadir di studio Metro Pagi Prime Time. Pagi hari ini yang pertama di studio ada Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia Purnomo. Selamat pagi, Pak Pur. Selamat pagi, Mas Maju. Dan juga dari luar studio melalui sambungan telepon ada Dirjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sugi Artanto. Selamat pagi, Pak Sugi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Purnomo. Selamat pagi, Pak Sugi. Pak Sugi, apakah semua sudah siap? Ini jelang pembukaan yang nanti rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Jokowi Dodo akhir Oktober, Pak Tolbo Cimi, Seksi 1. Ya, selamat pagi, Metro TV. Jadi, kita mengharap ya kalau nanti akan diresmikan oleh Pak Presiden, segala sesuatunya sudah kita persiapkan. Memang ini Jokowi Dodo sekabung baru 15,4 kilo dari total rencana bukur Jokowi Dodo ini. Insya Allah dalam beberapa waktu atau hari ke depan, kita siap untuk diresmikan sehingga akan bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna. Sehingga bisa memperpendek waktu tempuh dan selama ini dirasakan oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu, Mas. Berapa lama waktu yang bisa dipangkas, Pak? Kebetulan karena ini saya juga punya kedekatan emosional nih, karena sering pulang pergi Jakarta-Kuskabumi. 6 jam bisa, Pak, kalau tanpa tol. Nanti berapa, paling tidak 15 km awal ini sampai di Cigombong ini, berapa menit bisa dipangkas? Atau berapa jam bisa dipangkas? Ya, ini rupanya pemanfaat pertama ini, termasuk Bapak ini ya. Baik, ini kira-kira paling setengah sampai satu, setengah jam ini paling lama kalau kita melewati tol yang akan diresmikan ini. Ini 15,4 kilo, moga-moga nanti lancar-lancar ya pertemuan di Jiawi dan si Jokowi menjelang di Gombong. Kalau volume waktu itu dicoba, kita yang melakukan dicoba, ya paling cuma 15-20 menit ya paling lama kalau kita melewati bagian dari segmen Bogor Jiawi-Sukabumi ini. Demikian, Pak. Ya, sarana-prasarana sudah siapa? Dan kemudian ini juga mungkin selalu ditanya-tanya oleh calon pengguna nanti. Berapa harganya? Kemudian, apakah ada titik-titik rawan di sana yang harus diawasi, yang harus diperhatikan oleh pengendara? Ya, kita masih mempertahankan atau maksimal ya, maksimal per kilometer tarif tolnya adalah masih di bawah Rp. 1.000. Kemudian kalau masalah faktor keselamatan, kita sudah melakukan uji coba alai fungsi dari jalan tol ini untuk bisa layak operasi. Nah, dari beberapa segmen-segmen memang masih ada yang perlu perbaikan sedikit-sedikit, malang naik perapian-perapian. Kemudian ada beberapa titik yang masih ada rawan longsor. Namun, kita sudah melakukan upaya semaksimalnya mungkin sehingga nanti dalam pertengian dan operasi, kendara-kendara itu kita harapkan sudah tereliminasi semua. Nah, sehingga manfaat atau pengguna jalan tol bisa merasakan betul-betul maksimal kami selaku fungsi pelayan jalan tol ini mengharap nanti dalam operasionalnya kendara-kendara ini sudah tidak selesai semua kita lakukan. Ya, oke baik. Saya ingin ke Pak Purnomo terlebih dahulu Pak. 17 tahun Pak Pur kurang lebih mungkin Anda juga terus memantau perkembangan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun Pak. Akhirnya juga dibuka akhirnya nanti ini. Walaupun masih seksi satu terlebih dahulu. Apa tanggapan Anda? Betul. Pertama, saya harus apresiasi akhirnya jalan tol ini jadi. Sudah dari tahun 1995 atau bahkan sebelumnya ini direncanakan. Sudah ganti beberapa rejim juga baru sekarang ini betul-betul dipus untuk bisa segera selesai. Nah, kalau dari dimensi teknis saya kira memang ini luar biasa. Melewati secara topografis dia melewati daerah pegunungan yang tidak mudah tentunya. Dan biayanya juga sangat mahal. Barangkali ini juga salah satu yang menjadi kendala. Dan bahkan dulu pernah ada saya mendengar itu menyebutkan ini nanti karena konstruksinya banyak jembatan ya. Sampai kayak ada jembatan terpanjang di dunia gitu kira-kira. Tapi saya nggak masuk daerah situ lah. Lebih pada pembebasan lahan ya. Pembebasan lahan memang cukup rumit di segmen awal ini. Tapi anyhow sekarang Alhamdulillah sudah selesai. Ada beberapa lahan yang masih perlu dikonsignasi tapi saya kira barangnya sudah ada. Dan kemanfaatannya secara ekonomi saya kira ini bisa langsung menubuhkan ekonomi masyarakat Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi termasuk kota Bogor sendiri. Karena apa? Dengan adanya jalan tol ini sebuah peradaban baru ya. Bayangkan saja kalau Indonesia ini tidak punya jalan tol. Dengan Indonesia punya jalan tol ini kan peradaban baru ya. Bahwa kita bertransportasi itu dengan jauh lebih mudah, jauh lebih murah. Karena secara hitung-hitungan jalan tol itu mestinya jauh lebih murah dari menggunakan jalan biasa. Pertama bisa ngirit waktu, kedua ngirit energi, dan ketiga ngirit biaya operasi kendaraan. Jadi jangan dilihat kos bayar berapa ketika masuk menggunakan tol ya? Tidak. Secara umum mestinya sekitar 60-70% dari biaya menggunakan jalan biasa. Itulah aturannya. Sampai sebegitu besar. Sebegitu besarnya. Belum bensin ya. Kalau dihitung dari situ tentunya jalan tol ini jauh lebih murah. Nah berikutnya adalah berkenaan dengan dimensi bisnis ya. Memang pada awalnya dulu beberapa investor masuk sebagai inisiator, tapi kemudian gonta ganti, gonta ganti. Kenapa Pak? Ya awal baru mau dimulai, sudah terhantam krisis. Kemudian waktu itu saya ingat betul, apa namanya, 1 dolar itu masih 2.500 ya. Kemudian baru mau mulai bangun, sudah mulai nanjak. Ke 3.000, ke 4.000, ke 5.000. Sehingga waktu itu beberapa investor sampai mau melakukan katanglah swap ya. Swap itu untuk menjaga nilai tukar, dibatasi 6.000, tapi terus meledak agennya. Oke, itu di awal? Kemudian ketika krisis sudah lewat? Nah ketika krisis sudah lewat, dampaknya buntutnya panjang nih ya. Bahan-bahan harga sudah naik semua. Katanglah bahan utama semen dan besi ya, itu naik sehingga investasi juga bengkak. Nah ini orang mikir ulang nih ya sebetulnya. Tapi betapapun juga, orang sudah merencanakan jalan tol sejak jauh-jauh hari tentunya, tentunya secara logika saja, itu sudah ada bangkitan ekonomi yang sangat luar biasa saat itu. Apalagi sekarang gitu ya. Jadi dampak ekonominya maksudnya sangat luar biasa, khususnya di daerah ketiga daerah, kota Bokor, kabupaten Bokor, dan Sukabumi. Karena di sana banyak sekali, apa namanya, industri utama. Kedua adalah pertanian, agriculture, dan ketiga adalah turisme. Nah turisme ini justru langsung menyangkut ke masyarakat. Jadi apa ketika di sana dibuka kemudian ada sentra-sentra baru untuk turisme, bahkan maribaya sendiri, itu langsung dampaknya langsung ke masyarakat. Orang datang itu langsung membeli souvenir dan sebagainya. Jadi satu-satu Pak, sebelum nanti kita ke bagaimana ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan juga industri di sana, tetapi satu persatu masalah selesai karena tadi ya, awalnya memang krisis, kemudian ini juga bisnis terganggu karena harga naik, kemudian sampai tambah lagi di daerah itu, apakah memang lagi-lagi ini kendalanya adalah pembebasan lahan Pak? Sudah sangat jelas. Sekarang pembebasan lahan sudah selesai untuk seksi yang pertama. 15 km pertama dan itu sudah sangat membantu, sudah memangkas banyak sekali waktu. Karena memang problem utama ada di 15 km pertama. Karena ini kan ada tiga seksi nantinya ya. Bahkan ada empat seksi. Ada empat ya. Oke baik, nanti saya ingin klarifikasi lagi ke Pak Sugi bagaimana kemudian kesiapan ya. Kalau bicara kita sudah selesai seksi satu, kemudian bagaimana nanti bisa tembus sampai ke kota Sukagumi, bahkan ke Labuan Ratu nanti sampai mendekat ke Labuan Ratu ya. Sebetulnya dari Ciawi, Cikombong, kemudian ada mana namanya ini, Cibadak ya. Cibadak ya, Cibadak ya. Terus kemudian kota Sukabumi Barat, Sukabumi Timur. Ya, balik belok karena begitu ya. Nanti saya akan kembali lagi ke Pak Sugi, usai jeda berikut ini. Pak Sugi masih tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Ya, baik kembali di Metro Pagi Prime Time. Saya ingin kembali menyapa ke Pak Sugi Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR. Pak Sugi ini.